Seorang pria bernama Nasrun menghilang dan diduga ditertam buaya serta diseret ke dalam sungai Muara Rahayu Sebakis, Desa Pembeliangan, sebuku pada Sabtu 3 Juli. Kasupsi Ops Kantor Sertarekan, Dede Hariana menjelaskan, hilangnya korban terjadi pada Sabtu sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dari kronologi yang didapat, saat itu korban bersama dua orang rekannya sedang mencari pun-pun atau umpan untuk memancing dengan menggunakan dua perahu. Mereka mencari umpan dengan cara menyelam ke dalam sungai Muara Rahayu Sebakis tersebut. Pada saat mencari umpan, tak disangka korban diterkam buaya. Rekan korban sendiri yang melihat korban diterkam buaya dan seketika itu juga menghilang. Atas kejadian itu, rekan korban langsung melaporkan kepada aparat setempat. Sementara itu, laporan kepada tim SAR baru diterima pada minggu 4 Juli sekitar pukul 13 lewat 30 waktu Indonesia Tengah. Menindaklanjuti kejadian ini, Dede langsung berkoordinasi dengan tim SAR di menemukan guna melakukan operasi pencarian. Hingga berita ini ditayangkan, hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tim SAR menemukan bersama warga sebuku masih terus melakukan pencarian. Jika korban belum juga ditemukan, tim SAR menemukan akan terus melakukan pencarian hingga 7 hari ke depan sesuai SOP yang berlaku.